Waduh, ini dia POTW-nya pasti epic banget, temen-temen Oke, orang-orang pada kenapa sih? Males banget di like-like, di subscribe-subscribe, di follow-follow, salam lo Cepat, follow, subscribe, thank you Oke, temen-temen semua Jadi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang ingin beli akun di football Kalian bisa langsung aja cek, maklumin aja shop Karena disitu kalian bisa titip, bisa jual akun, bisa juga beli baju Dan merchandise Bang Edun banyak banget disana Contohnya kayak begini, ya Buat temen-temen jangan lupa juga top up coin di top up-nya RDP Terus juga jangan lupa untuk temen-temen ikuti turnamen di RDP.Turnamen Terakhir, jangan lupa beli followers guys, di sosmedin aja Oke, jadi di kesempatan kali ini temen-temen semua Abang-abang dah abangku Jadi gua ingin memberi informasi terkait update terbaru dari eFootball 2024 Besok, tanggal 7 Maret 2024 Yang pertama, sudah pasti akan ada update yang cukup besar temen-temen update terbaru Karena bentar lagi mendekati Ramadan Sepertinya Lionel Messi yang versi gratisan highlight itu buat di bulan Ramadan Cuman gua gak tau, semoga memang betul Jadi Konami bisa bagi-bagi hadiah secara gratis temen-temen Jadi dapet Messi ya di event bulan Ramadan nanti Yang selanjutnya temen-temen semua akan ada reset division Jadi temen-temen yang pengen divisi 1, buruan, selesaikan Karena bentar lagi reset divisi Tapi kalau yang udah divisi 1, ya reset divisi 4 nanti Ya, tanggal 7 besok Dan kita akan membahas soal POTW yang akan dihadirkan oleh Konami Dan POTW yang akan segera digaskan oleh Konami temen-temen Jadi banyak banget rumurnya Tapi Konami sudah spill beberapa pemain disini temen-temen Kita langsung saja tunjukkan untuk pemainnya Ini dia gambarnya ada 3 pemain Dan untuk para pemainnya Kalau temen-temen gak tau 3 pemain ini adalah Di antaranya ada Romelu Lukaku Terus juga ada Romero dari Tottenham Hotspur Dan juga Michaelis Dari Liverpool Ini gua seneng banget karena Romero itu salah satu bag bagus underrated Jadi wajar aja kalau misalkan Konami ngeluarin eventnya Dan yang selanjutnya ada si Mark Alister juga Dia jarang masuk POTW Makanya mungkin ketika dia masuk POTW Bakal banyak orang yang incar Tapi selain 3 pemain itu Yang udah di spill Konami Ada beberapa pemain yang bisa menjadi Prediksi juga temen-temen Yaitu ada Foden Terus ada Dani Parejo Ada Luis Suarez Ada Kevara Skela Ada Sergio Ramos Ada Galeno Ada Klaus Terus juga ada Areola Ada Aslani Sama Danso Itu dia beberapa pemain POTW lainnya Yang dihadirkan oleh Konami Dan untuk new season Sepertinya Seperti ya temen-temen Apakah pack manager Apakah pack manager akan dihadirkan ya Dan juga kayaknya akan ada tambahan epic Dan juga epic big time terbaru Karena data pack dari Konami itu Untuk epic-epic yang kemarin dihadirkan Itu udah mau habis Jadi gue rasa Konami harus menambahkan beberapa epic terbaru Bahkan Isunya temen-temen Akan hadir epic Yang 2 booster Macem epicnya si Siapa tuh Si Lionel Messi Cuman kalau ini 2 Jadi plus 2 plus 2 Kalau Messi kan langsung 4 ya Yang 2015 tuh yang anak Tuhan gitu Jadi Kalau yang ini Ada 2 temen-temen Plus 2 nya Plus 2 nya ada 2 guys Jadi ada 4 yang di booster Seperti itu Cuman kita gak tau ya Lihat nanti Dan pertanyaan selanjutnya Apakah akan hadir Pack Pack Nah untuk masalah pack itu Belum ada informasi resminya Temen-temen Belum ada Keterangan khususnya Mengenai Si pack ini Tapi kita coba lihat Euro Euro 2024 itu hadir kapan Jadi Euro 2024 itu masih lama guys Ya Disini sih Tanggal 14 Juni Sampai 14 Juli Sebulan Ini masih bulan Maret 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 April Mei Juni Masih lama Jadi buat temen-temen yang nanya Pack apakah Segera hadir Sepertinya untuk pack itu Hadirnya mungkin nanti-nanti Pas di event Euro Karena Konami juga kerjasama Maik Euro Terus juga kerjasama Sama beberapa negara Termasuk Portugal Jerman Dan yang lain-lainnya Temen-temen Jadi kemungkinan ada packnya Nanti pada saat Euro Terjadi Kayaknya mungkin Untuk dekat-dekat ini Lebih ke pack pelatih Cuman pack pelatih Juga belum ada Di spill-spill Macem Ziko kemarin guys Jadi kita lihat nanti aja Apakah Bakal order Pack pelatih lagi Atau enggak Ya Karena pack pelatih ini Juga baru dikeluarin Sama Konami itu Ziko dengan gaya Possession game Ya Sedangkan Yang pack kemarin itu Pelatih banyak banget Inzaghi Serangan balik Cuman kan itu udah Udah plus packnya Plus pemain-pemain Ini yang pelatih doang Temen-temen Yang SPC belum dikeluarin Yang serangan balik Belum dikeluarin Yang code white Juga belum dikeluarin Jadi mungkin Beberapa pack yang lainnya Akan menyusul Cuman gue gak tau Kapan dihadirkan oleh Konami nya Seperti itu Yang terakhir Temen-temen semua Jangan lupa Untuk amanin akun kalian Yang belum kaitin Buat user-user baru Ya Karena Wajib banget Diamaniin temen-temen Takutnya nanti akun kalian Gak bisa di loginin Karena ini update versi guys Bukan update biasa Seperti itu ya Update season Ini update season guys Season ini Bakal riset lagi Ke season baru Dan untuk match pass Ya Kita belum tau isinya siapa Dan juga Untuk isi daftar pemain Yang highlight nya Juga gue belum tau Yang bisa dituker Pake tiket Mungkin kita akan bahas Pas live streaming besok Temen-temen Kita bakal diskusi bareng Makanya jangan lupa Pantengin Live youtube Gue besok hari Kamis temen-temen Semua ya Siang hari Temen-temen Oke Jadi segitu aja dulu Video dari Bang Edu Thank you temen-temen Sudah nonton video hari ini Sehat-sehat selalu Jangan lupa di subscribe Bro Keep working And stay humble Baik Assalamualaikum warahmatullahi Hei wabarakatuh Dadah temen-temen Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati